DPW Partai Nasdem Jakarta menggelain sosok Anies Baswedan dirindukan oleh warga Jakarta untuk kembali memimpin wilayah tersebut. Hal inilah yang kemudian jadi alasan Nasdem untuk memprioritaskan Anies dalam Pilgub DKI Jakarta 2024. Ketua DPW Partai Nasdem Wibi Andrino mengatakan bahwa mayoritas warga Jakarta ingin Anies kembali memimpin karena kinerjanya selama periode 2017 hingga 2022 yang sangat dirasakan. Sehingga Wibi menyayangkan jika nantinya Anies tak kembali ke Jakarta setelah kalah dalam Pilpres 2024. Namun selain Anies, Nasdem memiliki sejumlah nama lain yang bisa diajukan seperti bendahara umum Nasdem Ahmad Sahroni dan kader Nasdem Oki Asokawati. Akan tetapi Anies sendiri memilih untuk menyatakan rehat sejenak dari dunia politik pasca Pilpres. Hal ini sudah sering ia katakan ketika ditanya soal peluang kembali bertarung dalam Pilgub DKI. Sejauh ini baru Nasdem yang menyatakan tertarik untuk mengusung Anies. Sedangkan PKS menutup dukungan lantaran ingin mengajukan kadernya. PKS pun meminta Anies untuk gantian mendukung seusai didukung dalam Pilpres 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.